Terima kasih telah menonton Justru hidup enak di Florida, Amerika Serikat Untuk melakukan kegiatan amal nirlaba Mengutip Tribunus.com pada 25 Oktober 2023 Hal itu diungkapkan oleh tentara IDF yang tidak disebutkan namanya Ia ditugaskan untuk menghadapi Hezbollah di perbatasan Lebanon Tentara IDF itu mengatakan Yair menikmati hidupnya di Miami Beach Sementara ia berada di garis terdepan Oleh karena hal itulah, para tentara Israel merasa bahwa Tindakan Yair merupakan sebuah pengkhianatan Tentara tersebut juga mengeluh bahwa orang-orang yang bertanggung jawab Atas situasi SAR ini justru tidak merasa terbeban Sehingga memicu kemarahan dan ketidakpercayaan Di kalangan internal tentara Israel Pernyataan senada juga diungkapkan oleh tentara IDF lainnya Yang mengaku harus terbang kembali dari Amerika ke Israel Dan meninggalkan pekerjaan, kehidupan, serta keluarganya Sedangkan ia mendapat kabar putra Perdana Menteri Israel sendiri Justru tidak ikut bertempur Padahal menurutnya di momen seperti ini seharusnya mereka bersatu Di mana setiap orang harus ikut berperang Tak terkecuali Perdana Menteri Israel Netanyahu dan putranya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!